Saya yang musuh bapak. Berbagai lembaga-lembaga politik di Indonesia berduyun-duyun mengunggah hasil survei dukungan pada tiap pasron. Hasilnya, dari peta kekuatan suara ini makin jelas terlihat posisi masing-masing koalisi. Tak hanya itu, ada potensi persentase perolehan suara dan titik kekuatan serta tentunya kelemahan di wilayah tertentu. Peta suara sebuah partai biasanya dikategorikan berdasarkan wilayah-wilayah atau biasa disebut dengan pemilihan pada setiap provinsi yang tersebar. Penguasaan suara di mayoritas wilayah sangat penting karena dapat menentukan kemenangan dari suatu partai politik maupun calon yang diusung. Terlebih lagi, kalau pasangan calon tersebut memiliki sepak terjang dan rekam jejak historis dengan wilayah-wilayah tertentu yang akan mengangkat suara di dapil asalnya. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran peta kekuasaan para Capres dan Cawapres di detik-detik terakhir ini? Salah satu lembaga survei politik terbesar Indonesia, Indikator, juga ikut andil dalam kontestasi politik ini. Mereka merilis hasil survei basis dukungan tiga pasangan Pilpres 2024 di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Survei ini dilaksanakan pada 30 Desember hingga 6 Januari, sesaat sebelum debat ketiga Pilpres 2024 diselenggarakan. Survei ini melibatkan 1.200 orang dari seluruh provinsi Indonesia dengan metode wawancara tetap buka. Selain 1.200 sampel tadi, indikator politik juga melakukan penambahan responden dari 13 provinsi, yakni di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, NTT, Sulut, dan Sulsel. Sehingga total responden mencapai 4.560. Margin of error 2% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dan hasilnya pasangan Anis Caimin unggul di Jakarta, Prabowo Gibran di Jawa Barat dan Sumatera, serta Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Anis Baswedan yang berstatus sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta memperoleh suara sebesar 38,2%. Beda tipis dengan Prabowo Gibran 36,9%, lalu disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 20,7%. Kelas balik pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019, DKI Jakarta berturut-turut menjadi salah satu basis pemenangan Presiden Jokowi dan masing-masing wakilnya, Yusuf Gala dan Ma'ruf Amin. Bisa jadi berbagai keberhasilan kinerja dan kebijakan Jokowi selama menjabat Gubernur masih membekas di hati warga Jakarta. Nah, apakah Anis akan memanfaatkan peluang yang sama dengan Presiden Jokowi dulu? Hmm, sulit rasanya. Mengingat tak jarang ada suara sumbang saat dirinya memimpin ibu kota. Belum dihitung dengan DPRD DKI yang mayoritas diduduki oleh kader Partai Banteng dan menempatkan salah satu kadernya yakni Prasetyo Edi Marsudi di kursi ketua. Ya, meskipun begitu di beberapa wilayah pasangan ini berada di posisi terendah seperti di Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Kecuali Kalimantan, kemungkinan ada sentimen corak parpol pengusung dari pasangan Amin yang menghalangi terkereknya elektabilitas paslon ini di wilayah tersebut. Mengingat PKS dan PKB kental dengan nuansa Islam. Akan tetapi, masyarakat di wilayah Indonesia Timur, nampaknya masyarakat Maluku dan Papua selama satu dekade begitu menghindari Prabowo. Sejak pemilihan tahun 2014, tahun 2019, hingga tersebarnya peta kekuasaan, mayoritas dari mereka menautkan pilihannya justru pada Anis Caimin, yaitu sebesar 53,4 persen, yang sekaligus menepis asumsi partai-partai bercorak Islam sulit meraup suara di kawasan timur. Sedangkan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto memiliki basis suara yang kuat di Jawa Barat, senada dengan rekam jejaknya pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Dirinya selalu unggul di daerah pemilihan Jawa Barat. Hal ini pun divalidasi oleh Kunto Awibowo, peneliti dari Lembaga Survei Kedai Kopi yang menyatakan bahwa kekalahan Jokowi yang berturut-turut terjadi di Jawa Barat. Salah satunya, dikarenakan isu agama mempengaruhi pilihan masyarakat Jawa Barat. Menurutnya, Jokowi dipandang tidak cukup islami bagi orang-orang Jawa Barat. Lagipula saat ini Paslon Prabowo Gibran di-backingi oleh dua tokoh politik terkuat di Jawa Barat. Mereka adalah Rituan Kamil, ex-orang nomor satu di Gedung Sate, serta Bima Arya Kader Pan yang kini menjabat sebagai wali kota Bogor. Selain jabar, menarik melihat apa yang terjadi di Jawa Tengah. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo diketahui luas pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Jateng. Sejak beberapa pemilu belakangan juga Capkali dikultuskan sebagai kandang banteng. Ganjar Mahfud jelas punya kans besar di sini. Tapi ingat, Gibran adalah wali kota Solo yang jelas punya basis akar rumput serupa dengan sang ayah. Namun sebetulnya tak sekadar asumsi. Dari data perolehan suara di Jawa Tengah, masyarakat Jateng memang menautkan hati mereka ke partai yang diketuai oleh Megawati ini. Perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 45,4 persen, kemudian Prabowo Gibran 38,8 persen, dan Anis Chaimin pada posisi terendah 10,2 persen. Pasangan nomor urut tiga sebenarnya kembali punya peluang di Jawa Timur. Mengingat Mahfud MD yang berasal dari Madura, tentu berpotensi memperoleh basis suara yang kuat di wilayah tersebut. Namun, peta pertarungan di wilayah dengan DPT nomor 2 terbesar se-Indonesia ini jelas bukan hal yang mudah. Chaimin jelas nggak mau kecolongan, mengingat Jatim adalah basis utama dari PKB. Selama ini juga dirinya sering membawa bahwa kaum ulama Jatim yang terkenal punya pengikut ribuan orang sebagai tokoh-tokoh yang pasti memilihnya. Ironisnya, yang mencuri suara terbesar justru paslon nomor urut dua dengan kemenangan telak di angka 60 persen. Masing-masing paslon lain hanya terbagi atau mendapatkan bagian 17 dan 14 persen suara. Hmm, mungkin ini efek dari sang gubernur Koviva Indar Parawansa yang merupakan salah satu orang di baris terdepan TKN Prabowo Gibran. Apalagi wakilnya Emil Dardak juga ikut di barisan yang sama. Selain Jawa Barat, pasangan ini juga unggul di Sumatera Utara. Yap, menarik untuk diulik. Apakah mayoritas suara ini dipengaruhi oleh seorang Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan? Mengingat Bobi memiliki hubungan kekerabatan dengan sang ipar Gibran Rakabuming. Pasangan ini meraih persentase suara sebesar 55,9 persen, lalu Anis Chaimin sebesar 25,7 persen, kemudian disusul Ganjar Mahfud sebesar 14,7 persen. Pembangunan pemindahan ibu kota ke penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur juga menjadi isu utama dalam debat Capres kemarin. Di Pulau Kalimantan sendiri, Prabowo Gibran unggul dibanding dua pasangan lainnya dengan persentase sebesar 47,9 persen. Hal ini pun menjadi atensi bagi warga Kalimantan. Pasalnya, dalam visi misi mereka, pasangan ini menyertakan akan melanjutkan rencana pembangunan ibu kota Nusantara pada program kerja mereka. Mereka berkomitmen penuh dan menyatakan niat untuk melanjutkan pembangunan IKN secara berkelanjutan. Langkah ini pun disambut hangat warga Kalimantan. Bagaimana tidak, strategi ini mencerminkan pandangan positif mereka terhadap peran IKN dalam pembangunan nasional serta keinginan untuk mengintegrasikan proyek ini pada pembangunan yang berkelanjutan. Beda sosok, beda tanggapan. Anies pada posisi terendah di Pulau Kalimantan menyatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup, kemacetan dan kepadatan penduduk harusnya diselesaikan tanpa mencanangkan pemindahan ibu kota. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak mengikuti jejak pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan saat polemik ibu kota menjadi riwet. Kemudian, di Sulawesi, Prabowo Gibran menjadi sosok teratas dan populer pada hasil petah kekuasaan. Partai pengusung dari Prabowo Golkar menjadi partai yang mayoritas mendapatkan dukungan terbanyak pun sejak kurun waktu 2014 dan di tahun 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada pemilu 2019, dalam kontestasi politik tersebut, Golkar meraih sekitar 1,7 juta suara dari seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Hal ini pun selaras dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Beliau percaya bahwa pendukung Partai Golkar di wilayah Sulawesi tetap solid untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan ini pun tentu tidak lepas dari Kiprah seorang Yusuf Kala, politisi senior Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai wakil presiden era SBY dan Joko Widodo. Terima kasih telah menonton!